Kembali lagi bersama saya di gudang film Kali ini saya akan merangkup film yang berjudul Kodunem Bensi Tanpa banyak cincang langsung aja ke alur ceritanya Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Agnes Agnes adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk Chia Pagi itu, Agnes dihampiri oleh petinggi Chia yang mengatakan Kalau ayah Agnes, satu temannya telah berhianat Yaitu berniat menjual berkas penting negara kepada pihak Rusia Diberitahu kalau ayah Agnes, satu teman yang bernama ini adalah para pembunuh bayaran Yang juga bekerja untuk Chia Pada saat itu, pihak Chia mengontrah satu kolom mafia untuk menangkap ayah Agnes Dan juga kalep dalam desiden penangkapan ini Hadik sang ketua mafia harus dewas sebegitupun dengan ayah Agnes Sementara kalep sendiri berhasil kabur dengan masih membawa berkas penting tersebut Di sini, petinggi Chia juga memberitahu Kalau pihak Rusia telah membawa sayembara jika berhasil menangkap kalep Atau membunuhnya Maka akan diberi hadiah 1 juta dolar Mendengar hal tersebut, Agnes lantas mengamuk kepada petinggi Chia Karena yakin kalau ayah Agnes dan kalep bukan seorang pentianat Pengingat selama ini, ayah Agnes dan kan telah banyak membantu Chia Agnes juga mengatakan kalau mulai saat ini Agnes tidak mau bekerja menjadi pembunuh bayaran untuk Chia Serta akan membalas kelompok mafia yang telah membunuh ayahnya Adegan beralih ke 5 tahun Setelah itu, kalep masih belum bisa diketemukan Sehingga pihak Chia menaikkan lagi sayembaraannya Yang dulunya hanya 1 juta dolar Sekarang menjadi 10 juta dolar Sementara itu, Agnes tengah masuk ke markas mafia yang dulu membunuh ayahnya Dua penjaga yang ada di depan berhasil Agnes habisi dengan cukup mudah Kemudian, Agnes juga harus berhadapan dengan beberapa anak buah mafia yang tengah berjaga di lift Ternyata Agnes masuk ke sana dibantu oleh teman hackernya yang melandu Agnes dari kejauhan Ketika di dalam lift, teman hackernya mengatakan kalau ketua mafia itu nampaknya sudah bersiap dengan kedatangan Agnes di sini Agnes kembali berhadapan dengan beberapa anak buah sang ketua mafia setelah menghabisi mereka Akhirnya Agnes berhadapan langsung dengan si ketua mafia yang bernama Anthony Di sini Anthony nampak tidak berdiri dengan niat Agnes yang ingin membunuhnya Anthony malah bertanya di mana kalau berada menyiap telap dulunya adalah teman ayah Agnes Sekaligus orang yang telah mengajari Agnes bela diri Anthony mengatakan jika Agnes mau membantu mencari tahu di mana si pengkhianat telap Maka uang saimbarannya akan dibagi dua dengan Agnes Agnes pun menjawab kalau ia datang ke sini untuk menghabisi Anthony Namun Agnes yang merasa kalau dirinya tidak akan mampu melawan Antonio sekarang Ia pun akhirnya memutuskan untuk kabur dengan dibantu oleh teman hackernya Sempat terjadi tembak-tembakan dan kejar-kejaran Namun pada akhirnya Agnes berhasil kabur dari markas Anthony Anthony yang sadar kalau Agnes bisa keluar dengan bantuan seorang hacker Lantas siapun menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan si hacker tersebut Kembali ke Agnes yang saat ini sedang berada di dalam mobil Agnes menyuruh teman hackernya untuk melacak keberadaan klub Agar ia tahu apakah klub dan ayahnya benar-benar seorang pengkhianat atau bukan Setelah dicari-cari, si hacker mengatakan kalau sudah ada ribuan orang yang telah melacak keberadaannya Mengingat hadiah dari sayang barat Chia yang mencapai 10 juta dolar Namun sampai saat ini belum ada yang berhasil melacak keberadaannya Kemudian si hacker menyarankan Agnes untuk mengingat akan masa lalu Agnes dengan siapa tahu Kayla pernah menyebutkan suatu tempat yang sangat gelem ingin datang Setelah diingat-ingat, Agnes kembali teringat dengan perkataan Kayla Waktu dulu kalau pernah bercerita kepada Agnes kalau ia ingin tinggal di sebuah desa terpencil Dan membuka bar di sana Setelah telapis dia menyadari akan hal itu Agnes langsung meminta si hacker untuk melacak keberadaan sebuah bar yang ada di sebuah desa Hingga pada akhirnya, si hacker berhasil menemukan bar tersebut Benar saja Saat ini Caleb berada di bar itu dan Caleb sudah mengelolanya selama hampir 4 tahun Singkat cerita Agnes akhirnya berhasil menemukan di mana Caleb berbeda Caleb yang menyangka Agnes datang untuk membunuhnya Ia pun dengan segera mengeluarkan senjata api Hakan tetapi Agnes mencelakakan kalau ia datang ke sini tidak untuk membunuh Caleb Apalagi Caleb sudah ia yanggep sebagai ayah pandungnya sendiri Caleb bertanya Berapakah harga kepalanya sekarang? Agnes menjawab Kalau Cian menghargakan kepala Caleb sebanyak 10 juta dolar Setelah itu, Caleb mengajak Agnes ke rumahnya Di sana, sudah ada seorang wanita yang langsung menundungkan senjata ke arah Agnes Ternyata Wanita ini adalah anak kandung Caleb yang bernama Hailey Agnes yang baru tahu kalau mempunyai anak perempuan, ia pun sedikit kaget Kalau mengatakan kepada Hailey untuk menundungkan senjatanya Karena Agnes sudah ia anggap sebagai anaknya juga Malam harinya Agnes bertanya kepada Caleb Apakah Caleb dan ayah Agnes merupakan seorang pengkhianat Cia? Lalu Caleb menjelaskan kalau ia dan ayah Agnes sengaja ditebak oleh Cia Karena Cia ingin melenyapkan mereka berdua Hal itu dikarenakan Ayah Agnes dan Caleb sebentar lagi akan pensiun Sementara Cia takut kepada mereka Karena mereka sudah terlalu banyak tahu tentang rahasia Cia Oleh karena itulah Caleb dan ayah Agnes diberi sebuah misi Yang ternyata misi itu hanyalah misi jebakan untuk menghabisi mereka berdua Untuk membuktikan perkataannya Caleb langsung mengambil sebuah berkas lalu ia berikan kepada Agnes Agar Agnes bisa mengkajikannya langsung Caleb juga meminta maaf karena saat itu ia tidak bisa melindungi ayah Agnes Di sisi lain Cia Hacker dibuat kaget saat ia kedatakan Anthony bersama beberapa anak buahnya disini Anthony mengatakan kalau ia tahu di mana orang tua Cia Hacker tinggal Untuk itu Anthony mengancam akan membunuh orang tua Cia Hacker Jika Cia Hacker tidak mau bekerja sama dengannya Anthony juga mengancam akan melisa Cia Hacker sampai koit jika Cia Hacker menolak perintah Karena ketakutan Pada akhirnya Cia Hacker mau bekerja sama dengan Anthony Ia pun memberikan alamat di mana Agnes dan Caleb sekarang berada Kesokan harinya Memperlihatkan Agnes yang tengah shock setelah membaca berkas yang diberikan Caleb semalam Agnes mengatakan Kalau ia butuh bantuan kalian dalam membalaskan dendamnya kepada Anthony Atas kematian sang ayah Agnes juga menceritakan kalau ia pernah memburu Anthony Namun ia belum mampu mengatasi Anthony seorang diri Rudin kemudian Memperlihatkan Anthony dan anak buahnya yang tengah pergi menuju ke dia mencari Sebelum sampai ke sana Ia mengirim dulu beberapa pembunuh bayaran untuk melakukan Anthony Dan Agnes ini Dia tiga pembunuh bayaran yang diam-diam berkunjung kembang milik Caleb Caleb sendiri sebenarnya sudah curiga Mereka akan berniat jahat namun Caleb masih berbuat tamah dan masih terlihat tenang Bersama dengan itu Ternyata sebagian pembunuh bayaran yang lain juga mendatangi rumah Caleb Untuk melubungkan Agnes Beruntung Agnes menyadarnya Dan segera menyuruh Hailey untuk bersiap Tak lama ia mendapat telepon dari kalian mengatakan Kalau mereka harus bersiap dan nanti kalian akan menyusul kemudian Kalian menuju cendalaman untuk menghabisi ketiga pembunuh bayaran yang ada di barnya Sementara itu Agnes dan Hailey juga tengah berusaha menghabisi para pembunuh bayaran Yang menyebabinya Tak lama kemudian Datang kalian untuk ikut membantu Sayangnya Di suatu kesempatan kalian harus tertembak oleh salah satu pembunuh bayaran tersebut Setelah pertempuran cukup panjang Pada akhirnya mereka berhasil menghabisi sebuah pembunuh bayaran suruhan Antoni Kemudian memperlihatkan telepon sekarang tunda akibat pembunuh bayaran tadi disini Kalian mengatakan kalau ia tidak akan bisa tahan Untuk itu Ia meminta Agnes agar menjaga Hailey Bagaimanapun keadanya Ia juga kembali meminta maaf kepada Agnes Karena tidak bisa menjaga ayah Agnes Kemudian Kalian pun koin Di sisi lain Antoni dibuat kesal karena para pembunuh bayaran yang yakin sekarang tidak bisa dihubungi Ia pun sadar kalau para pembunuh bayaran itu pasti sudah koin Kemudian Ia menyuruh tangan kanannya untuk menggabari seluruh pasukan agar ikut datang menghabisi film dengan Agnes Ia masih belum tahu kalau saat ini sudah tiada di balik itu Agnes dan Hailey baru saja menghiburkan telepon dalam halaman rumah belakangnya Agnes menyatakan Kalau semua orang tidak boleh ada yang tahu kalau sudah mati Setelah itu Hailey mengajak Agnes masuk ke dalam ruangan persenjataan Mereka berdua akan bersiap untuk menyambut pasukan Antoni yang pastinya akan datang Suatu harinya Omper lihatkan seluruh pasukan Antoni yang sudah sampai di rumah galap Sebelum menyerang ke dalam Antoni Dia sempat menjadikan si hacker sebagai umpan agar Agnes mau keluar Akan tetapi si hacker berteriak kalau harus tidak perlu mendengar apa yang dikatakan Antoni Alhasil si hacker pun langsung dihabisi olehnya Setelah itu Antoni menyuruh sebagian anak buahnya untuk masuk ke dalam Dan terjadilah baku tembak antara mereka Di suatu kesempatan Hailey hampir saja berhasil menembak Antoni dari jarak jauh Hingga mengenai si tangan kanan Kesal dengan itu Antoni akhirnya memerintahkan semua pasukannya untuk masuk ke dalam Akan tetapi Agnes dan Hailey terus membantai mereka satu persatu Sebagian anak buah Antoni berhasil masuk ke dalam Lalu Agnes turun untuk melawan mereka Pada akhirnya Hailey dan Agnes berhasil menghabisi seluruh anak buah Antoni Dan kini hanya menyisakan Antoni dengan kedua tangan kanannya Ketika mereka masuk Antoni berhasil memonjokkan Agnes disini Antoni menyuruh kedua tangan kanannya untuk ke atas mencari galap Karena mereka belum tahu kalau galap sudah tiada Antoni mencoba bertanya kepada Agnes dimana galap sekarang Agnes pun menjawab Kalau galap sudah mati Namun Antoni tidak percaya dan malah menganggap kalau Agnes sedang mempermainkannya Saat Antoni langga Agnes pun segera menyerang Antoni Hingga terjadilah Di balik itu kedua tangan Antoni juga sedang bertarung dengan Hailey setelah cukup lama Akhirnya Hailey berhasil menghabisi dua orang tersebut Kemudian Hailey turun dan tanpa pikir panjang Hailey menghabisi Antoni setelah itu mereka pun duduk Dan mengobrol karena sekarang mereka berencana akan membantai para cia yang belum menjebak ayah mereka Kemudian film pun tamat